Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian berjumpa lagi di channel Anwar Jihad Apa kabar teman-teman semua? Anwar berharap semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Senantiasa diberikan rezeki yang berkah, sejahtera Serta diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin, amin ya Rabbil Alamin Nah, sudah hampir beberapa lama ya Anwar itu tidak update tentang tutorial Itu tips dan trik seputar dunia pertanian Nah, jadi kali ini kita akan kembali Untuk sharing ataupun diskusi tentang Kali ini kita akan bahas tentang JPT Ataupun Jihad Pengatur Tumbuh Apakah itu JPT? Bagaimana sistem kerjanya? Serta seberapa pentingkah JPT ini bagi keberlangsungan makhluk hidup? Nah, khususnya disini kita bicara tentang tanaman Karena konsepnya adalah bagaimana JPT ini Tentu bisa mempengaruhi proses pertumbuhan Nah, setelah bagaimana apabila penggunaannya tidak tepat Sebelum kita masuk pada materi Anwar aja teman-teman sekalian Yang baru gabung, yang belum subscribe channel ini Bisa silahkan subscribe Karena subscribe itu tidak bayar Subscribe itu gratis Jadi, tidak ada ruginya bagi teman-teman sekalian Kita bisa menambah wawasan Dan bisa bertambah ilmu Dan lagi pula tidak ada kerugian Bagi kita semua Baik, terima kasih bagi teman-teman semua Yang telah tekan tombol subscribe di bawah Tombol warna merah Semoga kita semua dalam keadaan sehat Buat rezeki Itu teman-teman sekalian Baik, langsung saja ya Kita masuk kepada materi daripada JPT Teman-teman sekalian Perlu diketahui Bahwasannya JPT ini sudah familiar Di kalangan petani-petani Khususnya petani yang sudah pemain lama Di kalangan dunia pertanian Lantas Namun terkadang Karena lemahnya pemahaman Terhadap JPT itu membuat Kita kadang tidak mengetahui Kadang kita sering gagal dalam budidaya Atau bahkan Bagus budidayanya Lebih kurang itu Pengaruh dari JPT Jat pengaturan tumbuh Lantas Apakah JPT tersebut Nah JPT adalah Jat pengaturan tumbuh Pada skala umum Ini hampir disamakan dengan hormon Nah itu teman-teman Harus dipahami Bahwasannya JPT dan hormon itu Sejatinya adalah berbeda Kenapa Nur katakan berbeda Karena Hormon Itu adalah suatu zat Yang dihasilkan oleh tanaman Secara alami Jadi berbentuk organik gitu ya Baik itu Dihasilkan oleh tanaman Ataupun hewan Sedangkan JPT JPT ini adalah suatu zat Yang dihasilkan Dari hormon tadi Melalui Rangkaian Ataupun Sudah campur tangan Dari tangan manusia Itu perbedaan Antara JPT dan hormon Kalau hormon itu alami Ataupun organik Ya langsung Tapi kalau JPT ini lebih kepada Sudah ada campur tangan manusia Untuk mengolah Dari hormon tadi Sehingga biasanya kan Dikemas Ataupun dilabel Itu ada banyak Itu jenisnya JPT Bahkan ada punggisida Punggisida tertentu Itu Terdapat kandungan JPT nya juga Tentunya Ini adalah Reaksi kimia Tidak mungkin Mungkin-mungkin saja Sangat jarang Apabila ada Unsur organik Dicampurkan Unsur kimia Karena sifatnya itu Bisa jadi Unsur dari kimia tadi Akan mempengaruhi kerja Dari unsur organik Sehingga Prolupitasnya Itu terbatas Seperti teman-teman JPT merupakan Faktor Yang mendorong Untuk keberhasilan Dalam pembudidayaan Khususnya Ini pembudidayaan Pala bija Ataupun pembudidayaan Yang lain teman-teman Sekali JPT ini Itu suatu Zat ini Itu dapat Mempengaruhi Yaitu Laju dari suatu pertumbuhan Bisa juga dalam Menghambat Suatu Laju pertumbuhan Jadi bisa memacu Menghambat Serta mempengaruhi Fisikologi Daripada Tanaman tersebut Nah Untuk itu teman-teman Perlunya Daripada pengetahuan Tentang Cara yang tepat Dalam Pengaplikasiannya Karena Kadang kita temui Ini nih Bahkan Ada pun Misalnya kita Bertanung cabai Itu Tanaman kita Keting misalnya Kita Menganalisanya Misalnya Dari segi Hama Dari segi Misalnya Iklim Padahal Secara dasar Apabila kita Menggunakannya Tepat JPT tadi Berlebihan Sering Itu Sangat Kita bisa menjadi gagal Dalam Proses pembudayaan Cabai khususnya Kita juga perlu Ketahui Bahasanya JPT ini Bukan suatu Unsur hara Jadi Sangat berbeda ya Jadi JPT ini Sebenarnya Sudah dihasilkan Dari Tanaman itu Sendiri Karena Pembagian JPT Nanti kita akan Bahas Itu ada Lima teman-teman Ada yang namanya Auxin Gibralin Sitokimin Gas etilen Dan adanya Exhibitor Jadi ada lima Yang secara umum Yang dapat Kita pahami Dan oleh karena itu Teman-teman Disini ya Dia sangat berbeda Berbeda dengan Unsur hara Kalau Kita lihat Ini adalah suatu pupuk Pupuk ini berisi unsur hara Sedangkan JPT Anwar tidak pegang saat ini Barangnya Itu Lebih kepada Unsur mikronya Jadi Kalau ibaratnya Kita makan Ini adalah nasi Sedangkan JPT Adalah Bumbunya Jadi kalau kita Pemberian dari JPT tadi Yang tidak tepat Artinya Bagaimana kita makan Bumbu Namun kita tidak makan nasi Jadi Kursi seperti itu Bahkan Bahkan Hampir disamakan Dengan sejenis Doping Nah ketika Olahragawan Misalnya Itu sedang Berolahraga Atau besar kompetisi Ketika dia minum Doping Ataupun suatu Obat-obatan Yang bisa meningkatkan Strategi Ataupun meningkatkan Energi dia Saat itu Dia akan Langsung Kerja keras Jadi Ibaratnya dari Organ-organ Dalamnya itu Dipaksa untuk Bekerja dengan keras Apa yang terjadi Saat dia Olahraga tadi Cepat Dia Namun Itu akan Mempengaruhi Kinerja dari organ Masing-masing Sama dengan Halnya dengan Tumbuhan Apabila kita Melakukan Misalnya Proses Pemberian Dari ZPT Yang berlebihan Maka ibaratnya Tanaman tadi Kita paksa Untuk terus tumbuh Suruh dia cepat Pertumbuhan Suruh dia cepat Untuk berbuah Namun Kita lupa Untuk memberinya Asupan yang utama Yaitu Unsur hara Makro Itu sendiri Makanya Secara awal Kita lihat Pertumbuhannya bagus Namun Lama-lama Pemberian GPT Yang tidak Tepat Ini Menyebabkan Tanaman Lebih cepat Mati Lebih cepat Diserang Oleh hama Dan Nantinya Akan Mempengaruhi Dari kekebalan Tanaman Itu sendiri Disini Kita akan Bahas Tentang Lima Jenis GPT Yang Sering Ataupun Awalnya Dia ada Hormon Namun Dia Dimodifikasi Menjadi GPT Sehingga Membedakannya Dengan Hormon Yang dihasilkan Di hewan Nah Yang pertama Itu adalah Auxin 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 Sendiri adalah Suatu Hormon Yang dapat Mempengaruhi Percepatan Dari pembelan Sel Jadi Dengan adanya Auxin Ini Terletak Di pada Ujung-ujung Dari Tunas Jadi Hormon Ini Dih Hormon Ini Dihasilkan Dari Ujung-ujung Tunas Sehingga Akan Mempercepat Pertumbuhan Itu Dari Fungsi Dari Misalnya Dapat Juga Mempengaruhi Percepatan Pertumbuhan Daun Pertumbuhan Bunga Itu Fungsi Dari Auxin Maka Di GPT Itu Banyak Kandungannya Misalnya Auxin Namun Auxin Ini Tidak Kepada Pembuahan Namun Yang kedua Itu Namanya Giberilin Giberilin Ini Lebih Kepada Pembungaan Atau Pembuahan Sedangkan Dapat Untuk Pemasakan Misalnya Giberilin Ini Dia Dapat Mempengaruhi Pembesaran Buah Nah Dari Sigi Pertumbuhan Juga Dapat Mempengaruhi Tumbuhan Lebih Cepat Untuk Pertumbuh Itu Kita Bahas Tentang Sitokinin 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 Adalah Suatu Z Ataupun Hormon Yang Dapat Memacu Pertumbuhan Sen Jadi Dengan Sitokinin Dia Mempercepat Penyebaran Nutrisi Yang Ada Tanaman Misalnya Kita Melakukan Pemupukan Jadi Dengan Adanya Gas Sitokinin Tadi Itu Akan Mempercepat Dari Proses Peraliran Daripada Usul-usul Haranya Kita Berikan Nah Tumbuhan Tadi Akan Memompah Dengan Cepat Sehingga Ilustrasinya Seperti Itu Selanjutnya Dia Dapat Mensintesis Pertumbuhan Dari Pembentukan Dari Protein Kemudian Dari GPD Selanjutnya Adalah Gas Ethylen Nah Ethylen Atau Etanai Itu Inilah Yang Bisa Mempengaruhi Pematangan Tanaman Secepat Misalnya Kita Jumpai Etrel Ataupun Untuk Pematangan Pisang Itu Menggunakan Hormon Dari Gas Ethylen Tadi Sehingga Apabila Kita Berikan Ini Tanaman Tadi Yang Awalnya Belum Masa Ataupun Belum Pasir Di Pematangan Dipaksa Untuk Mematakan Buah Nah Demikian Itu Secara Umum Fungsi Dari Gas Ethylen Selanjutnya Adalah Inhibitor Inhibitor Ini Hormon Yang Kebalikan Daripada Hormon Hormon Yang Telah Dilaskan Tadi Jadi Dia Kalau Tadi Banyak Melaju Memperlaju Mempercepat Memperbesar Kalau Inhibitor Itu Suatu Hormon Yang Memperlambat Pertumbuhan Dari Tanaman Namun Kebanyakan Hormon Inhibitor Tidak Terdapat Dalam Produk Pertanian Yang Terdapat GPT Maka Disini Anur akan Bahas Tentang Apa Pengaruh Yang Ditimbulkan Oleh Kasus Kita Salah Dalam Pempaikasian GPT Ada Suatu Itu Seorang Petani Cabe Mereka Memberikan Asupan Di GPT Yang Berlebihan Menyebabkan Dari Awalnya Tanaman Itu Bagus Karena Dipaksa Dia Untuk Cepat Dipaksa Dia Untuk Mempercepat Pertumbuhan Memperbesar Buah Pada Belumasanya Namun Dia Tidak Memberikan Keseimbangan Terhadap Unsur Hara Yang Diberikan Karena GPT Dan Unsur Hara Sangat Berbeda Apa Yang Terjadi Tanaman Tadi Secara Awal Dia Akan Cepat Pertumbuhan Sehingga Mudah Diserang Oleh Hama Artinya Apa Disini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bijak Dalam Menggunakan GPT Artinya Apa Dalam Skala Pegaplikasian Seminimal Kita Pegaplikasian 10 Hari Sekali Sudah Minimal Maksudnya Sudah Yang Paling Cepat Namun Selayaknya Kita Bijak Karena Ibaratnya Kita Minum Doping Jadi Gimana Kan Ada Kondisi Tertentu Harus Kita Minum Doping Misalnya Apabila Kita Sudah Memberikan Hasupan Dari Unsur Hara Yang Banyak Namun Pertumbuhannya Tidak Tepat Artinya Pembentukan Hormon Ini Kurang Baru Kita Berikan Ataupun Pengaplikasian Pencampuran Dari Hormon Dan Unsur Hara Itu Pada Gaus Tersentuh Dapat Menyebabkan Tanaman Tadi Resisten Artinya Menyebabkan Tanaman Tadi Lemah Terhadap Berbagai Ataupun Beberapa Jenis Hormon Maka Daripada Itu Penting Bagi Kita Untuk Bijak Dalam Penggunaan JPT Nah Bagi Teman Teman Yang ingin Ditanyakan Itu Bisa Tanya Di kolom Komentar Karena Semoga Nanti Bisa Nur Balas Apa Paham Ini Mungkin Belum Secara Menuruhan Menjelaskan Semoga Ini Bermanfaat Lebih dan Kurang Atau Maaf Nah Jangan Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh